Eh, Sar! Ya, ada apa nih? Biar si Laturahmi tidak terputus, boleh nggak pinjem seratus? Tapi kalau boleh tahu buat apa nih? Kok dikit banget pinjemnya? Biasalah, Sar. Tanggal tua, buat misi perut. Oh. Yaudah nih, tapi kalau bisa balikinya jangan lama-lama ya, soalnya aku juga butuh. Oke, Sar. Eh, Sar, aku boleh pinjem montormu nggak? Emang kamu mau kemana nih? Jadi gini, Sar. Temanku mau jengukin keluarganya sebentar. Jadi sebenarnya temanku yang mau minjem. Oh, gitu ya? Tapi motorku bensinya tinggal dikit nih. Ya, kamu yang ngisiin lah, Sar. Masa aku? Kalau gitu aku nggak jadi minjemin deh nih. Sar, kamu jadi orang kok pelit banget sih? Masa gitu aja nggak boleh? Ya, suka-suka aku dong mau minjemin apa nggak. Toh, itu juga motorku kan? Lagian, itu kan temen kamu, bukan temenku. Tapi dia tuh lagi butuh, Sar. Ayolah, bantu aku. Kalau kamu mau niat bantu, ya kamu usaha sendirilah. Minimal sama apa yang kamu punya, bukan malah minjem orang lain. Sar, kita ini temen. Kenapa kamu kok bisa setiga ini sama aku? Maaf ya nih, tapi aku nggak ngerasa kalau kita berteman. Apalagi berteman sama orang yang nggak tahu malu kayak kamu. Udah lah, Sar. Lagian motor kamu nggak kamu pakai juga, kan? Karena siapa nggak dipakai? Sebenarnya dari awal tuh aku mau minjemin kamu. Tapi karena kamu nggak punya inisiatif dan nggak ada usaha buat beliin bensin, ya aku males aja. Apalagi ya makanya temen kamu. Kalau aku yang ngisiin bensin, kamu nginjemin aku nggak? Nggak, boleh. Sampai jumpa lagi.